Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rizna Tia Rika with me here Rizna So, pribadi di video kali ini saya masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang everybody ajukan Di video sebelumnya saya sudah menjanjikan bahwa sanya pertanyaan everybody yang diajukan itu Belum semuanya saya jawabkan dan saya mengatakan saya akan melanjutkan di part selanjutnya Karena di video sebelumnya sudah terlalu panjang So, pribadi jika di video sebelumnya saya itu menjelaskan tentang kurang lebih pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran untuk mas Peska Sarjana Untuk kali ini itu saya di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Dan ketika kita sudah berstatus sebagai mahasiswa atau berkaitan dengan perkuliahan So, everybody untuk pertanyaan pertama kita mulai dengan masalah Tufel ya Jadi sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya untuk kuliah berinteraksi langsung dengan dosen Kita akan melewati tahap tes Tufel dulu Jadi pertanyaannya kurang lebih untuk Tufel prediction itu apa bisa digunakan untuk kelahan nilai bahasa Inggris atau tidak Jadi saya bercerita dulu bahwasannya Di IPB itu sendiri pada saat kita masuk IPB Kalau nilainya kita aman Kita tidak perlu nilai Tufel Kita tidak diwajibkan harus ada nilai Tufel Tetapi ketika kita sudah masuk menjadi sebagian dari mahasiswa menjalani perkuliahan Kita diwajibkan untuk memahami bahasa Inggris Makanya ketika kita diterima sebagai mahasiswa Pas kesarjananya Kita ada namanya tes placement test yang berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris Jadi di placement test ini Kalau misalnya kita lulus mencapai nilai yang ditentukan Maka kita bisa mengklaim nilai itu sebagai nilai bahasa Inggrisnya kita Kemudian kalau misalnya belum lulus maka kita bisa memprogramkannya di kelas Jadi kita bisa berkuliah lagi Kuliah bahasa Inggris seperti itu Tetapi ada juga alternatif lain Yaitu kita mengklaim nilai Tufel yang kita milik Misalnya kita sudah pernah tes Tufel di suatu lembaga yang terpercaya Misalnya yang diakui secara nasional Ataupun internasional kita bisa mengklaimnya Nilai Tufelnya kita Asalkan sesuai dengan nilai yang kita dapat Sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pihak pas kesarjananya Kemudian terkait dengan pertanyaan ini Apakah untuk Tufel prediction bisa digunakan untuk klaim bahasa Inggris? Saya sebenarnya tidak terlalu pasti tentang pertanyaan ini Apakah nilai Tufel prediction itu bisa diklaim? Tetapi sepengetahuan saya ya Untuk nilai Tufel ini Misalnya kita memperoleh sertifikat Tufel di luar Kita sudah pernah tes Tufel di luar Untuk nilai ini itu Dari informasi yang saya dengar Dari teman-teman itu Bahwasannya kita bisa mengklaim nilai Tufel Yang kita miliki Kalau misalnya Tufel yang kita peroleh itu Memang dari lembaga-lembaga terpercaya Yang memiliki izin tentunya Yang terakreditasi dan juga diakui secara nasional maupun internasional Seperti itu yang berbalik Jadi kalau terkait dengan Tufel prediction itu Apakah bisa digunakan? Saya tidak punya jawaban pasti tentang hal ini Tapi seperti yang saya jelaskan tadi Seperti itulah kurang lebih syaratnya Kalau kita ingin mengklaim nilai Tufel yang kita miliki Harus dari lembaga yang terpercaya dan diakui Seperti itu Kemudian pertanyaan selanjutnya Untuk placement test Apakah dilakukan via daring atau langsung? Jadi sejak adanya pandemi ini Sepengalaman saya juga yang lalu Placement testnya itu dilakukan Via daring Jadi online semuanya Dan untuk pelaksanaan placement testnya itu Sepengalaman saya yang lalu juga Sebelum kita melakukan benar-benar real test placement test Ada namanya 3 outnya Jadi ada ditentukan tangkal untuk kita melakukan 3 out Jadi kita bisa mengikuti 3 out untuk melatih Untuk melatih diri kita Tentang seperti apa sih bentuk testnya nanti Seperti itu Walaupun soal 3 out dengan test real testnya Tentunya berbeda dari bari Kemudian Di 3 out itu kita bisa melihat Nilai kita peroleh seperti apa Dan juga tentunya kita bisa melihat Seperti apa sih contoh bentuk soalnya Karena bentuk soalnya sama Walaupun soalnya memang berbeda Seperti itu Kemudian di sepengalaman saya yang lalu Untuk placement test ini itu Dilaksanakan 2 kali Yang pertama itu dilaksanakan Secara selentak seluruhan Kemudian bagi teman-teman Misalnya terkendala jaringan dan sebagainya Bisa mengikuti lagi tes tufel kedua Seperti itu Nggak tahu sih sekarang Apakah 2 kali juga dilaksanakan Karena banyaknya kendala yang dihadapi Diakibatkan oleh harus daring Biasanya kan Salah satu kendala kita adalah Kita berada di tempat yang berbeda Jadi Kalau daring itu kan Kita bisa dimana saja Kita berada di tempat yang berbeda Tentunya juga jaringannya Pastinya berbeda Makanya ada beberapa kendala jaringan Kendala teknis lainnya Sehingga Sepengalaman saya yang lalu Waktu saya tes yang lalu itu Dilakukan sebanyak 2 kali Seperti itu Nggak tahu sih sekarang 2 kali atau seperti apa Tapi Begitulah pengalaman saya yang lalu kebari Dan tesnya Selama pandemi ini Masih secara daring Atau secara online Tapi Pengalaman teman saya yang lalu Yang dia masuknya itu Lebih tua Lebih dulu dari saya Maksud saya Dia melakukan tes ini Secara Offline Tentunya Di Saya lupa gedungnya dimana Dan Kemungkinan Untuk sekarang ini Karena kan kondisinya Belum stabil Mungkin saja Untuk mahasiswa-mahiswa baru nanti Kemungkinan Akan dilakukan secara Daring Tapi Kalau misalnya Sudah membaik juga Ada kemungkinan juga Dilakukan secara Offline Seperti itu Kemudian terkait dengan Bentuk tes Untuk placement tes ini Bahasa Inggris itu Mungkin ini Sesudah ulang-ulang ya Di beberapa video saya sebelumnya Sepengalaman saya yang lalu Soalnya itu Masih mirip Mirip dengan Test to fail Kalau bagi teman-teman Yang sudah pengalaman Test to fail itu Kurang lebih Soalnya mirip-mirip lah Dan Ini juga Saya sudah jelaskan Sebenarnya di video saya Yang sebelumnya Kemudian Pertanyaan selanjutnya Pribadi Itu berkaitan Apakah Perkuliahan Regular itu Waktu kuliahnya full Dari Senin Sampai Jumat Untuk perkuliahan Saya sendiri Di Departemen saya Di Departemen saya Sepengalaman saya Yang lalu juga Semester 1 Semester 2 Itu perkuliahannya Sangat padat Karena memang Full kuliah di sana Untuk yang reguler Saya gak tau sih Kalau yang Apa namanya Jalur khusus Seperti apa Tapi kalau Saya yang Anggungnya reguler Kemarin itu Kuliahnya memang Full Dan padat Untuk semester 1 Dan semester 2 Bagi yang tingkatan master Untuk tingkatan Apa namanya S3 Atau doktoral Saya tidak tau Seperti apa Untuk tingkatan master Kemarin Kuliahnya memang Senin Sampai Jumat Itu full Untuk semester 1 Semester 2 Kemudian Terkadang Ada juga Kelas pengganti Yang biasa Dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu Itu tergantung Perjanjian Antara Dosen Dengan mahasiswanya Kalau disetujui Ya oke Kita lakukan Tapi kalau tidak Setujui Ya tidak Seperti itu Ada jam-jam Penggantian Kadang Oke Untuk Perkuliahan Yang ini sendiri Pribadi Memang untuk Semester 1 Dan semester 2 Itu sangat padat Untuk Senin Sampai Jumat Itu memang Full Perkuliahan Pengalaman Saya yang lalu Kemudian Ada juga Kadang-kadang Kelas pengganti Atau kelas tambahan Yang dilaksanakan Di luar jadwal itu Tapi ini tergantung Kesepakatan Antara dosen Dan mahasiswa Kalau misalnya Mahasiswa dan dosen Sama-sama sepakat Ya dilaksanakan Tapi kalau tidak Ya tidak Seperti itu Kemudian Biasanya Pertanyaan selanjutnya Biasanya Sehari Paling banyak Kuliahnya itu Mata kuliahnya berapa Jadi Sepengalaman Saya yang lalu Biasanya Sehari itu Untuk Mata kuliahnya Saya pernah Mendapatkan Sehari 3 mata kuliah Paling banyak Tetapi Kalau yang ada Pratikumnya Sekitar 4 jam Jadi itu Full Time Dari Misalnya Kuliah mulai Jam 8 Biasanya Kadang kita kuliah Mulai jam 8 Kemudian Selesai Misalnya Jam 9 30 Misalnya Kemudian Jam 9 30 Lajik lagi Mata kuliah lain Sampai Jam 11 30 Misalnya Kemudian Misalnya Di jam 1 Ada lagi kuliah Dan itu 4 jam Kalau ada Pratikum Kalau mata kuliah Pratikum Biasanya 4 jam Jadi 4 jam 1 2 3 4 Jadi sampai Jam 4 Itu Full Jadi Kuliah Untuk Semester 1 Semester 2 Itu cukup Padat Namun Ada juga Hari-hari Misalnya Hanya Satu mata kuliah Sehari Misalnya Hanya jam 8 Sampai jam 9 30 Sebenarnya Tidak ada kuliah Lagi Seperti itu Dan itu Kita punya Banyak waktu Lomong disana Tetapi Ada juga Hari Dimana Kuliahnya Itu memang Padat Tetapi Walaupun Ada Waktu Lomong Seperti itu Misalnya Dalam Satu hari Hanya Satu Mata kuliah Tetapi Kita Tidak Bisa Berleha-leha Di sana Karena Di 2 semester Itu tugasnya Sangat Padat Tugas itu Banyak Sekali Dan Tugasnya Berbagai Bentuk Diberikan Tentunya Mahasiswa Harus Punya Banyak Tugas Pribadi Jadi Kita Tidak Bisa Bilang Saya Kuliah Di Pasca Sarjana Jadi Tidak Banyak Tugas Seperti Satu Semakin Tinggi Tingkatan Anda Kuliah Tentunya Semakin Banyak Tugasnya Dan Tugasnya Bukan Kaleng-kaleng Kemudian Berikutnya Pertanyaan Berikutnya Itu Tentang Apakah Pada Saat Kuliah Tugasnya Banyak Oh Ya Ini Saya Jawab Ya Mahasiswa Tentunya Tugasnya Banyak Jadi Tugasnya Itu Macam-macam Mulai Dari Kita Membedah Jurnal Atau Kita Membuat Suatu Presentasi Dari Jurnal Itu Kemudian Besoknya Misalnya Sudah Masanya Perkuliahan Itu Kita Presentasikan Ataupun Kita Membuat Suatu Contoh Seperti Karya Ilmiah Dari Jurnal Dan Masih Banyak Lagi Tugas Tugas Lainnya Bentuk Tugas Tugas Lainnya Jadi Tergantung Oleh Dosen Dan Mata Kuliah Yang Kita Ambil Tugasnya Seperti Apa Seperti Jadi Ada Juga Tugas Dalam Bentuk Pratikum Karena Pratikumnya Secara Online Kemarin Jadi Kita Melakukan Sesuatu Suatu Percobaan Di Tempat Kita Dan Masih Banyak Lagi Jadi Kalau Bertanya Masalah Tugas Untuk Mahasiswa Tentunya Siapapun Mahasiswanya Pasti memiliki tugas Yang pribadi Dan Tergantung Jurusannya Saja Tetapi Pada Umumnya Mahasiswa Itu Memiliki Banyak Sekali Tugas Kemudian Berikutnya Pertanyaan Bentuk Bentuk Tugasnya Saya sudah Jawab Tadi Macam-macam Bentuk Tugasnya Kemudian Dengan Waktu Perkulian Yang Singkat Atau Pendek Semesta Berapa Kita Mulai Berurusan Dengan Tugas Akhir Jadi Maksudnya Disini Mungkin Kita Yang Tingkatan Master Perkulian Tingkatan Waktu Perkulian Kita Sangat Pendek Kurang Lebih Sekitaran 2 Tahun Jadi Kapan Kita Sudah Mulai Bergelut Dengan Tugas Akhir Untuk Perencanaan Tugas Akhir Seperti Yang Saya katakan Di video Sebelumnya Bawasannya Sinopsis Kita Sudah Buat Atau Rencana Penelitian Kita Sudah Kapan Kita Mulai Bergelut Dengan Tugas Akhir Biasanya Semester 1 Semester 2 Kita Disuruh Fokus Dulu Dengan Kuliah Perkuliahan Tetapi Kadang Beberapa Jurusan Semester 1 Semester 2 Kita Sudah Diharuskan Untuk Mem Kolokium Mempersiapkan Proposal Kemudian Di Semester 2 Kadang Ada Yang Sudah X Tergantung Departemen Yang Ini Untuk Saya Pribadi Kemarin Di Departemen Saya Rata Ratanya Siswa Bergelut Dengan Tugas Akhir Dimulai Dari Semester 2 Sudah Mulai Menyusun Proposal Kolokium Dan Sebagainya Di Semester 2 Sebenarnya Sudah Dipersiapkan Sejak Semester 1 Di Semester 1 Sudah Mulai Melihat Lihat Mencari Dosen Siapa Si Yang Akan Menjadi Pembimbing Kita Dan Tema Pemelitian Kita Seperti Apa Jadi Kita Sudah Mulai Meyakinkan Diri Tema Pemelitian Kita Ambil Seperti Apa Apakah Masih Sama Dian Silepsis Atau Kita Mulai Mencari Kira-kira Dosen Pembimbing Yang Sesuai Ini Yang Mana Dan Kita Meminta Kesediaan Seperti Itu Everybody Oke Everybody Saya Rasa Cukup Penjelasan Berkaitan Dengan Perkuliahan Berkaitan Dengan Jawaban Jawaban Pertanyaan Dari Teman-teman Or Everybody Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Apa Yang Saya Kemukakan Ini So Everybody Jika Masih Memiliki Pertanyaan Lagi Silahkan Tanyakan Di Komentar Maupun Di DM Saya Di Instagram So Thanks Because You Have Watch My Video Me Take In The Next Video And Bye Bye